Pekan lalu Amerika Serikat memutuskan untuk memasukkan Huawei ke daftar hitam karena dianggap membahayakan keamanan dan juga kepentingan nasional. Kebijakan ini berdampak negatif pada bisnis Huawei, terutama setelah Google memutuskan untuk tidak lagi bekerjasama dengan Huawei dengan mencabut lisensi Android Huawei. Sejumlah perusahaan pun ikut-ikutan memutuskan kerjasamanya dengan Huawei. Lalu bagaimana nasib Huawei ke depannya? Akan saya ulas untuk Anda dalam ramai-ramai tinggalkan Huawei. Departemen Perdagangan Amerika Serikat memblokir Huawei dalam pembelian perangkat serta komponen yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat tanpa persetujuan atau lisensi dari pemerintah Amerika Serikat. Pelarangan ini berlaku untuk barang dan jasa teknologi yang bahan bakunya 25% atau lebih yang berasal dari Amerika Serikat. Dan dengan demikian perusahaan di luar Amerika pun turut berpotensi terkena dampaknya. Meskipun saat ini Huawei diberikan waktu 90 hari atau hingga 19 Agustus untuk tetap dapat membeli komponen teknologi dari perusahaan Amerika Serikat. Nah makin drama ketika Trump secara agresif melobi negara-negara lain untuk tidak menggunakan Huawei dan ini hanya dilakukan beberapa hari setelah Trump memberlakukan tarif baru pada barang-barang China di tengah tensi perang dagang yang meningkat. Beberapa perusahaan Amerika Serikat seperti Google, Intel, Qualcomm, dan Broadcom ini juga telah memutuskan kerjasamanya dengan Huawei karena aturan pemerintah Amerika Serikat. Dengan pencabutan lisensi Google untuk Android Huawei maka Huawei kehilangan dukungan teknis seperti pembaruan Android versi terbaru dan juga pembatasan layan populer Google seperti Play Store, Google Maps, Gmail, dan juga YouTube. Nah pas yang Google memutuskan memblokir Huawei dalam menggunakan berbagai layanannya sejumlah operator telekomunikasi pun menghentikan pembelian perangkat Huawei. Kita lihat Softbank misalkan ini telah menunda peluncuran sejumlah perangkat Huawei termasuk P30 Lite yang direncanakan mulai dijual pada 24 Mei lalu. Kemudian perusahaan pembuat chip ARM ini juga anak grup Softbank ini juga akan menghentikan persediaan Huawei. Sementara operator telekomunikasi di Jepang yaitu KWDI ini juga menunda penjualan handset premium yang semula dijenelkan dirilis pada akhir bulan ini. Kemudian Panasonic, ini juga proses elektronik asal Jepang mempertimbangkan untuk menghentikan pengiriman beberapa komponen ke Huawei. Namun hingga saat ini operasi bisnisnya dengan Huawei yang tidak berkaitan dengan larangan Amerika Serikat masih tetap berlangsung secara normal. Kemudian Chunghua Telkom milik Taiwan ini juga mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pembelian smartphone Huawei yang baru untuk dijual karena tidak didukung oleh layanan Google meskipun masih akan tetap menjual smartphone Huawei yang sudah ada saat ini. Kemudian operator telekomunikasi asal Korea Selatan yaitu KT ini juga sedang mempertimbangkan untuk menghentikan penjualan smartphone dan tablet baru dari Huawei. Hal serupa juga dilakukan oleh operator telekomunikasi asal Inggris yaitu Vodafone dan juga Double E dengan alasan ketidakpastian seputar dukungan untuk perangkat Huawei di masa depan. Kemudian di Singapura ini juga banyak pengguna dilaporkan menjual perangkat mereka terlepas dari kenyataan bahwa ponsel Huawei yang telah ada itu akan tetap ada fitur keamanannya dan juga memiliki akses kelayanan Google. Kemudian di Filipina ini juga banyak penjual retail yang tidak lagi menerima smartphone Huawei karena para pelanggannya tidak tertarik. Namun ada juga yang masih menerimanya dengan syarat harus mendapatkan diskon besar-besaran hingga 50%. Sementara itu dari Indonesia, Telkom Indonesia juga sedang mengkaji kerjasamanya dengan Huawei terkait dengan kerjasama akselerasi pengembangan ekosistem dan infrastruktur untuk mewujudkan digital Indonesia. Kita lihat slide selanjutnya lalu perkiraan penurunan penjualan dari sejumlah analis. Nah sebelumnya di kuartal pertama tahun ini Huawei melaporkan pendapatan sebesar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Nah perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini juga telah mengirimkan 59 juta smartphone ke pasar global. Namun menurut para analis, sanksi Amerika Serikat terhadap Huawei ini dapat menyebabkan pengiriman smartphone berosot selama 6 bulan ke depan karena ketidakpastian larangan tersebut. Dan kemungkinan produk smartphone ini bahkan akan menghilang dari pasar internasional. Kemudian kita lihat menurut Fuban Research and Strategy Analytics pembatasan pengiriman smartphone Huawei sebagai pembuat smartphone terbesar kedua di dunia. Secara volume dapat jatuh 4% hingga 24% jika larangan tersebut tetap berlaku. Sebelumnya Huawei diperkirakan akan mengirimkan 258 juta smartphone. Namun sekarang diperkirakan hanya dapat mengirimkan 200 juta smartphone ke pasar global. Nah berdasarkan laporan dari lembaga riset teknologi IDC, Huawei menguasai hampir 30% pasar smartphone di Eropa dan telah mengirim 208 juta ponsel termasuk setengahnya ke pasar di luar China. Huawei menganggap Eropa sebagai pasar paling penting untuk smartphone premiumnya. Sementara itu menurut analis dari Strategy Analytics, Huawei dapat dihapus dari pasar smartphone di Eropa Barat tahun depan jika kehilangan akses ke Google. Pengiriman handset Huawei pun juga diperkirakan akan turun hingga 23% tahun depan. Namun Huawei tetap diperkirakan dapat bertahan di pasar smartphone China. Kemudian selain itu juga menurut situs pembanding harga PricePay, selama 4 hari terakhir sejak Amerika Serikat memasukkan Huawei dalam daftar hitam, penjual handset Huawei telah merosot dalam toko online dan 26% lebih rendah pemesanannya di pasar global. Lalu kita lihat sebenarnya dari ketegangan ismi siapa sih yang paling diruikan. Nah menurut beberapa analis pembeli potensial ponsel Huawei kemungkinan akan beralih kepada perangkat kelas atas yaitu Samsung dan juga Apple. Sementara untuk pembelian ponsel kelas menengah akan bersaing dengan pesaing domestiknya yaitu Oppo dan juga Vivo. Nah selain itu larangan ekspor ponsel pintar Huawei juga dapat menunda peluncuran 5G di China. Nah padahal Huawei telah menandatangani kontrak 5G dengan 40 klien di seluruh dunia. Nah keberadaan smartphone 5G ini nantinya ini ikut terancam karena Huawei merupakan pemasok material terbesar untuk pembuatan smartphone 5G. Jika Amerika memutus kerjasamanya dengan Huawei maka bukan tidak mungkin kalau Amerika telat menggunakan teknologi 5G yang berarti juga akan berpengaruh ke seluruh dunia. Saat ini para konsumen China memberikan dukungannya untuk Huawei dengan mengganti gadget mereka dari Apple ke Huawei. Nah Huawei ini kan produsen pembuat smartphone dengan paksa pasar terbesar kedua di dunia setelah Samsung. Tapi gara-gara pembatasan akses terhadap pemasok utama Amerika Serikat tentunya dapat menghalangi langkah Huawei untuk dapat bersaing di pasar global. Keputusan terbaru itu akan menyulitkan Huawei untuk menjual beberapa produknya karena ketergantungan pada pemasok Amerika Serikat. Meski begitu Huawei sendiri sudah menyiapkan plan B kalau misalkan produsen chip menolak pekerja sama dengan Huawei melalui anak usaha Huawei yang produksi chip yaitu high silica. Pihak Huawei pun memperkirakan pertumbuhan Huawei tahun ini akan melambat tapi hanya sedikit. Di sisi lain Apple juga memiliki sejumlah besar pemasok di China. Jika ada gangguan pada rantai pasukan untuk Apple, nah hal ini bisa mengganggu penjualan Apple. Apple sendiri telah bersaing ketat dari Huawei di China dan pemain lainnya seperti Xiaomi. Apple juga telah berjuang dengan strategi penetapan harga untuk perangkat terbaru di China. Dan juga pengeca terpaksa memangkas beberapa harga model tersebut pada awal tahun ini. Dan menurut beberapa analis ketegangan politik antara Amerika Serikat dan China ini justru dapat lebih memukul Apple. Terima kasih. Terima kasih.